Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Bagi saya itu tidak tepat Dan saya pandang, saya khawatir kemudian akan dianggap Saya melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk mempengaruhi proses-proses yang dilakukan Saya tidak mau itu terjadi Publik menunggu Anda, Mas Novel Setidaknya ada satu yang bisa Anda sampaikan kepada publik Publik menunggu apa yang akan Anda sampaikan Saat Anda menyatakan bahwa Anda tidak bersalah Dan ini adalah kriminalisasi Satu saja yang mudah dipahami oleh publik Soal kriminalisasi tadi Saya menyampaikan hal yang paling mudah dipahami Yaitu Hal seperti ini banyak terjadi Barangkali laporan masyarakat Ke institusi Polri sendiri Soal perbuatan Tindakan-tindakan seperti itu Saya kira banyak Tetapi Saya mau tanya Yang mana yang ditangani perkara begini Saya mau tanya Tidak pernah ada yang ditangani Saya belum pernah mengetahui Tidak pernah ada yang ditangani Saya belum pernah mengetahui ada yang ditangani Tapi kalau itu sebuah kesalahan kan tentu harus ditangani Tidak ada pengecualian atas itu Pertanyaannya apakah itu dilakukan oleh Anda atau tidak Itu belum terjawab Soal melakukan saya apa tidak Secara subjektif Saya menjawab bahwa itu tidak Tidak Jelas saya jawab itu tidak Tetapi konteks soal lengkapnya Saya kira Akan lebih baik Kalau itu dilakukan oleh perusahaan hukum Atau saya akan menyampaikan Dalam proses setelah ini semua selesai Karena ada proses penyidikan Dan saya tetapkan sebagai tersangka di situ Saya tidak ingin kemudian dianggap Saya membawa-bawa Urusan ini Bukan Saya tidak mengomong ini perkara ini lah Urusan ini Karena ini saya menganggap Bukan sebagai perkara yang sesungguhnya Maksudnya? Kalau ditanya maksudnya Saya memandang bahwa begini Penyidikan tentunya dalam rangka Untuk menegakkan hukum Dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan Saya memandang bahwa Sebagaimana tadi yang disampaikan Soal dugaan Dan saya sepakat soal dugaan Di tahun 2012 ada Mulai terjadi hal ini Saya memandang ini penyidikannya bukan untuk penegakan hukum semata Tapi ada kemarahan Ada Dendam di situ Dan itu saya kira bukanlah tujuan berhukum Di situ yang saya maksud tadi Apa kaitan Anda dengan kasus Budi Gunawan? Saya kira Saya tidak ingin jelaskan itu Anda bagian dari tim penyelidik atau penyidiknya? Itu Saya kira Saya di KPK ada ketentuan untuk Saya tidak boleh menyampaikan hal-hal yang demikian Jadi saya kira Saya penolak Seperti di pengadilan yang jawabnya Beredar juga informasi Anda ingin mengungkap kasus Bantuan likuiditas Bank Indonesia di KPK Betul? Saya tidak ingin menjelaskan itu Karena itu hal-hal yang mestinya Tidak boleh disampaikan ke publik Kasus Anda ini kan bukan delik aduan Tapi kemudian ada pengaduan Yang kemudian baru di dindak lanjuti Setelah pengaduan itu Itu kejanggalan yang luar biasa Saya kira saya sepakat dengan pendapat Anda Kalau itu kejanggalan yang luar biasa Anda melawan kejanggalan ini? Pada dasarnya begini Ketika ada suatu hal yang saya rasa tidak benar Dan itu perlebihan Maka saya Pada posisi Harus berani menghadapi Apakah berani menghadapi itu Jangan seperti melawan? Tidak ada masalah Bentuk apa Anda berani menghadapi itu? Saya akan melihat dulu Prosesnya akan seperti apa Dari situlah nanti saya akan memutuskan Apa langkah-langkah saya harus lakukan Di dalam kasus Anda Saya gunakan dua istilah Kasus 2012 Kasus 2015 Sebenarnya satu kasus Tapi dua kali muncul Yang di 2015 ini agak unik Kenapa saya katakan agak unik? Karena ada bumbunya Anda dikatakan punya Empat rumah Yang cukup mewah Untuk seorang komisaris polisi Betul Rumah Saya bacakan Di manusia bisa saja orang salah Mungkin dapat laporan yang salah Sehingga menyampaikan salah Bisa saja Atau mungkin beliau lupa Beliau cuma diberitahunya satu Tapi lupa Nyampaikan empat Bisa saja Saya kira Semua mungkin terjadi Dan tidak ada namanya Seseorang itu Selalu bicara hal ini Bisa saja kan ada suatu kesalahan Jadi rumah Anda hanya satu di sini Dan satu Anda punya rumah Namun diberikan Dihibahkan kepada orang tua Di Semarang Dan itu data yang Bisa Anda bertanggung jawabkan Satu waktu polisi Kemudian membuktikan Ada rumah yang lain Anda berani Bertanggung jawabkan itu Kalau perlu saya berikan Kepada orang tua Anda berikan rumah itu Saya berikan rumahnya itu Kepada orang tua Yang bilang begitu Kalau memang betul itu rumah saya Saya berikan kepada orang tua Sebagai Pemberian Dan saya ikhlaskan Untuk saya berikan Saya bacakan Dulu hanya sekali Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Berbicara Dan kasus Anda Seketika berhenti Tetapi sekarang Beberapa kali Presiden Jokowi Dodo Bicara Kasus Anda Dan juga pimpinan KPK lainnya Tetap berjalan Saya ingin tanyakan Kejujuran Anda Mas Novel Adakah Sekali lagi Perbedaan yang jelas Antara 2012 Dengan 2015 Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!